Ya menurut saya memang pinjol elegal ini sangat meresahkan ya karena mereka memang menargetkan orang-orang yang butuh dana dan memang mudah terpengaruh sehingga hal ini bisa merugikan banyak orang. Kalau dibilang resah sih pasti resah banget ya apalagi pas tahu banyak orang yang melakukan pinjaman ke pinjol elegal terus kayak diperor gitu kalau nggak bayar. Nah itu kan benar-benar kayak menyalahi aturan banget cara menerornya gitu kan karena kayak seolah-olah ditindas kayak gitu. Ya yang saya harapkan dari pemerintah terkait pinjol elegal ini pemerintah dapat lebih perhatian terhadap kasus ini karena memang sudah banyak masyarakat di Indonesia yang terjurungus oleh agen-agen pinjol elegal ini. Sehingga hal ini juga dapat merugikan banyak masyarakat di Indonesia. Kalau buat pemerintah sih memang bisa berharap agar pemerintah tuh segera usut tuntas gitu pinjol-pinjol elegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau bisa ya dibubarin kayak gitu. Sebenarnya setuju dan tidak setuju sih. Karena walau bagaimanapun bank memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam meminjam uang, pinjol elegal ini akan tetap membuat cara licik untuk menjerumuskan dan menarik orang-orang yang memang membutuhkan dana dan mudah terpengaruh gitu untuk meminjam uang kepada mereka. Setuju banget sih. Karena gini, kenapa masyarakat banyak yang melakukan pinjaman ke pinjol ilegal? Itu kan karena kayak yaudah nggak ada pilihan lain lagi. Cuma bisanya kesitu karena kalau ke pinjol yang legal itu kayak misalkan ke bank atau yang kemana lah gitu kan. Itu kan pasti kayak syaratnya banyak dan misalkan butuhnya saat ini juga tapi baru bisa melakukan pinjaman itu mungkin bisa yang sebulan kemudian karena persyaratan yang banyak itu. Jadi ya saya berharap agar bank itu ataupun pinjol legal lainnya memberikan kemudahan pinjaman kepada para masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.